selamat menikmati bertanya untuk tentang tempat wudhu Polstad ya misalkan di rumah kan terkadang tempat wudhunya itu menyatu dengan toilet biasanya, nah itu bagaimana apakah Islam memandang tentang itu baik, baik terima kasih Mas Wildan dan pertanyaan ini barangkali juga mewakili pertanyaan dari saudara-saudari kita yang lain terkait dengan hal yang dimaksudkan idealnya memang tempat wudhu itu berpisah dengan toilet mengapa? karena di dalam tempat wudhu itu kita juga menyertakan berbagai macam kalimat-kalimat tayyibah yang mengiringi proses wudhu baik sebelum ataupun setelah wudhu itu dilangsungkan, ya bukankah kita saat berwudhu kan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai mula kita mengerjakan segala kebaikan dengan dasar yang Nabi sabdakan dan itu juga sebagai ekspresi ungkapan, gambaran atas niat yang kita tujukan dari wudhu itu kita arahkan untuk mendapatkan rita Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga di akhir wudhu kita juga kan berdoa dengan mengucapkan syahadatin kemudian kita mengatakan kalau kita mau kemudian tambahkan juga dengan doa sedangkan kalimat-kalimat tayyibah yang berupa permohonan-permohonan doa dalam kebaikan ataupun menyebut asma-asma yang mulia itu kan umumnya tidak diutarakan saat kita berada di dalam toilet karena toilet punya sifat tertentu ya sifatnya hanya untuk menyalurkan atau membuang hadath baik yang sifatnya kecil ataupun juga besar dengan cara-cara tertentu yang boleh jadi juga melahirkan najis sedangkan wudhu itu ya tidak seketika juga menyatu dengan menghilangkan najis bisa jadi hanya hadathnya saja belum tentu ada najisnya sedangkan kalimat-kalimat tayyibah sangat tidak disukai diungkapkan dalam keadaan-keadaan kita masuk toilet karena itu saat masuk toilet kita kan berdoanya doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang berkumpul di tempat-tempat yang buruk seperti toilet dan semisalnya Allahumma inni a'udhu bika minil khubuti wal khaba'ith nah kemudian ketika kita keluar kita kan beristighfar tuh wufranak gitu kan wufranak mohon ampunanmu ya Allah nah ada yang mendetilkan itu kenapa kita minta ampunan ketika keluar karena kita menahan diri dari pengungkapan kalimat tayyibah yang biasanya kita ucapkan di setiap tempat gitu kan istighfar solawat dan sebagainya nah ketika itu terputus saat masuk toilet ya seakan-akan ada sifat tawadu kita memohon ampunan karena gak mampu mengungkapkan karena itu tempat yang tidak pantas gitu kan diungkapkan itu di tempat yang tidak sesuai maka ketika keluar kita mengatakan wufranak kalau ada hal-hal yang tidak tepat di dalam dan tidak mampu mengerjakan hal-hal yang biasa kita kerjakan itu adab saja takdib di dalamnya karena alasan inilah akan lebih bagus kalau tempat wudhu itu bisa terpisah sendiri dengan toilet sehingga nanti kesempurnaan hal-hal yang mengiringi bisa dilakukan bila pun memang keadaannya tidak memungkinkan dan hanya ada itu dan bisa didapatkan di dalam berbagai kondisi ya anda ke mall misalnya kan tidak ada tempat spesifik wudhu tarolah gitu demikian kondisinya atau bahkan dalam kondisi tertentu bahkan saat haji atau omrah yang begitu padat tempat wudhunya misalnya dan anda hanya menemukan ada toilet tapi ada keran yang disiapkan terpisah gitu kan di dalamnya itu nah ini kondisi-kondisi demikian masih memungkinkan ya jadi kalau ada kondisinya sifatnya tidak terpisah keadaan tempat wudhunya maka tidak ada masalah ketika anda berwudhu dalam keadaan juga menyatu tempatnya dengan toilet karena kaidah juga mengatakan kondisi-kondisi yang mendesak itu kondisi-kondisi yang tidak biasa itu membolehkan bahkan yang terlarang pun asalnya diperkenankan ini kan sifatnya tidak terlarang hanya tidak disukai gitu kan makruh sifatnya tidak ada nas haram di dalamnya tapi sifatnya tidak disukai tidak disukainya itu karena kita tidak bisa mengungkapkan hal-hal baik yang mungkin kita bisa lakukan ya saat kita berwudhu jadi kita berdoa harus keluar dulu setelah selesai wudhu baru kemudian kita bisa berdoa ataupun bismillahirrahmanirrahim hanya kita bisa ungkapkan dalam hati tidak bisa kita lafadkan gitu kan doa-doa pun kita iringkan di dalam hati nah itu hal-hal yang menjadikan kita kemudian tidak maksimal pun demikian juga ada satu kondisi lain itu kan tempat berkumpulnya setan di tempat-tempat yang kurang bagus itu sehingga godaan-godaan saat berwudhu dan sebagainya nah itu kadang-kadang lebih banyak nah ini tentunya juga di satu sisi tidak berlaku juga ya kondisi ini saat misalnya kalau mandi besar kadang-kadang kan juga tempatnya menyatu juga dengan toilet kan mandi besar juga berlangsung wudhu di dalamnya di kan nah ini kita harus fleksibel juga dalam kondisi-kondisi demikian jadi ini yang mau saya katakan tidak berhukum haram itu bisa dilakukan kalau tempatnya kita misalnya memungkinkan untuk berpisah bagus ada dipisahkan tapi kalau menyatu pun tidak ada masalah tidak ada masalah sepanjang dalam keadaan-keadaan dorurat tertentu dan tidak berhukum haram ya apa dalilnya yang tadi saya sampaikan ya tidak ada nas spesifik mengharamkannya dan kadang-kadang kita mandi besar juga ya al-ghuslu dari janabah dan semacamnya juga berlangsung dan dalam mandi besar juga ada wudhu namun barangkali kesempurnaan itu tidak bisa kita iringkan dengan kalimat-kalimat tayibah yang diungkapkan hanya dalam hati kita lakukan jadi kalau tidak ada tempat lain dan menjadikan Anda berwudhu misalnya menyatu dengan toilet di dalamnya ada toilet maka kalimat-kalimat tayibah itu cukup dalam hati tidak perlu diungkapkan di lisan dan sempurnakan wudhu Anda lalu ketika keluar Anda berdoa sebagai penutup bagian dari wudhu demikian kiranya bisa disampaikan dan sebelum saya menutup ada sesuatu yang sangat menarik ketika Ibn Abbas menyampaikan kisah Nabi yang saat beliau berada di kediamnya Sayyidah Maimunah dan malamnya kemudian bangun bangkit dari tidurnya duduk dulu menghilangkan bekas gantuk nah ini ditemukan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 kemudian beliau pergi ke tempat tertutup ini tidak disebutkan tempat tertutupnya apakah dia sifatnya mirhab apakah tempatnya toilet yang menyatu kamar mandi ataukah dia tempat wudhu apakah dia tempat wudhu nah ini yang tidak disebutkan karena tempat tertutup saja ini memberikan kesan bahwa bisa jadi kalau itu yang dimaksudkan adalah tempat yang tertutup itu toilet dan semacamnya jelas ya dilakukan dalam bentuk tertutup sehingga tidak tampak aurat dan sebagainya itu fikir yang lain tapi kaitan dengan wudhu juga itu cukup menarik juga hendaknya kalau kita pun membuat tempat wudhu di satu tempat ya dimungkinkan ada penutupnya karena boleh jadi tempat-tempat yang digunakan untuk oleh laki-laki ataupun perempuan yang menyatu dan menyatu itu yang dimaksudkan dimanfaatkannya ya boleh jadi ada perempuan juga yang masuk ke situ kan di satu tempat itu tidak ada kehususan gitu ya nah tapi tempat-tempat lain sekarang sudah lebih bagus ini untuk laki-laki ini untuk perempuan itu tidak ada masalah tapi kalau tempat yang digunakan untuk menyatu dia hendaknya ada penutup sehingga tidak semua orang bisa mengakses ke dalamnya dengan batas-batas tertentu apa kaitannya korelasinya dengan pertanyaan Anda syanid mu'allakah di sana tidak disebutkan ya apakah itu tempat wudhu atau menyatu dengan toilet tapi babnya ketika keluar dari situ Nabi sudah berwudhu ya sedangkan peterangan-keterangan tentang seputar wudhu Nabi dan bangkit di malam hari itu disertakan juga dengan janabat artinya apa di kondisi-kondisi tertentu kan mandi di kan dalam mandi itu kemudian ada proses wudhu dan sebagainya ini menunjukkan kesan bahwa dalam mandi itu kan ada selain hadas juga ada sifat-sifat lain yang dibersihkan di kan bisa jadi juga yang mengandung najis seperti buang air kecil dan sebagainya kan menyertai dalam mandi itu nah ini memberikan kesan bahwa tidak ada hukum spesifik haram untuk mengerjakan wudhu di dalamnya karena ada proses yang tadi saya sebutkan tapi lebih disukai kalau hanya untuk wudhu semata tidak disertai dengan mandi yang lainnya kalau ada tempat yang terpisah sehingga bisa menyempurnakan bacaan-bacaan yang dimaksudkan demikian mas Wildan ya semoga bisa dipahami dengan baik Allah ta'ala alam bismillah